Pada tahapan komunikasi tadi, orang dengan dimensia biasanya mengalami berbagai macam kesulitan ketika berkomunikasi. Misalnya, orang dengan dimensia sulit mencari kata-kata yang tepat, sehingga kadang-kadang mereka mau ngomong sesuatu nih. Tapi apa ya, sudah ada di sini tapi nggak bisa keluar kata-katanya. Mereka juga kesulitan menyusun kalimat yang logis, sehingga seringkali kata-kata yang diucapkan itu terkesan melompat-lompat idenya atau tidak lengkap kalimatnya. Orang lain jadi bingung kan? Nah, yang berikutnya adanya pengulangan kata-kata. Pengulangan kata-kata ini juga biasanya disertai dengan mereka bertanya berulang-ulang. Mengapa bisa begitu? Ya karena adanya gangguan daya ingat. Bukan karena mereka pengen bertanya lagi, tapi karena mereka sudah lupa apa yang sebelumnya ditanyakan. Pada beberapa orang dengan dimensia juga ditemukan mereka seringkali berkata kasar. Mengapa bisa begitu? Karena orang dengan dimensia seringkali kesulitan menemukan mana ya kata yang lebih sopan, mana ya kata yang lebih enak untuk digunakan. Akhirnya karena kesulitan-kesulitan tadi, orang dengan dimensia memilih diam. Minim sekali bicaranya. Karena sudah sulit memproduksi kata-kata, menyusun kalimat. Dan akhirnya mereka memilih menarik diri. Saya di kamar saja lah. Saya tidak usah ikut lah. Mereka juga mengalami penurunan konsentrasi. Sehingga ketika kita membicarakan satu topik, mereka cenderung melompat ke topik yang lain dan hal ini tidak disadari oleh mereka. Tapi orang lain yang diajak berkomunikasi menjadi bingung karena komunikasinya tidak nyambung. Untuk mencapai komunikasi yang efektif, bahasa nonverbal, ekspresi wajah, bahasa tubuh, sentuhan, itu justru berperan jauh lebih besar selama proses ini. Suatu studi mengatakan bahkan kata-kata yang diucapkan itu hanya sekitar 7% dari bentuk komunikasi itu sendiri. Apa yang paling banyak? Ternyata ekspresi wajah kita, bahasa tubuh kita, sentuhan yang dikunakan, nada suara, kecepatan suara, intonasi suara, justru itu yang berperan lebih penting dalam proses komunikasi. Berikut ini ada video nih tentang gambaran orang dengan dimensia yang bertanya berulang-ulang. Ayo kita simak. Kita mau masak apa hari ini? Sob ayam? Kita... eh... Jadi ke dokter enggak? Ibu, ini kan kita habis dari dokter. Yuk, bikin sop ayam? Iya. Len, kapan ibu ke dokter? Len, ibu bakal gak ingat lagi sama kita. Tadi kamu ngerasain kan, gimana kita konsul dan antri obat sampai nunggu 3 jam lamanya. Ya, namanya juga lagi ngerawat orang, Pak. Kan Bapak sendiri yang bilang kita mesti kuat. Padahal Bapak yang pala keluarga. Eh, jangan pernah kamu ngajarin Bapak. Manak kecil tahu apa sih. Eh, jangan pernah kamu ngajarin Bapak. Kamu tadi kan juga ngerasain gimana kita konsul dan antri obat sampai nunggu 3 jam lamanya. Pak, nanti kita cari solusinya bareng-bareng ya, Pak. Iya, halo? Iya, Mbak. Jadi gini, ibu saya baru aja didiagnosa demensia Alzheimer. Terus, sekarang saya mesti gimana ya? Terima kasih sudah menghubungi Care Navigators Alzi. Pertama-tama, tim kami bisa membantu sesi konseling dukungan pasca diagnosa. Lalu, keluarga bisa bergabung dengan support group caregivers lainnya. Dan kami juga akan memberikan jurnal logbook progres kesehatan orang dengan demensia. Hari ini, ibu semangat main domino setelah berjemur pagi. J dirigisi Marin Bapak. Terima kasih.